Sudah memasuki masa kampanye akbar ini para paslen mulai mengunjungi berbagai daerah di Indonesia termasuk paslen nomor 21 Anies Baswedan Tadi ini dari Anies Baswedan sendiri melakukan kampanye di Yogyakarta dan sekarang nih di kereta lagi melakukan perjalanan menuju ke Cilacap, Jawa Tengah Kita sudah bersama dengan paslen nomor 21 atau capres nomor 21 Anies Baswedan Disini ada Bapak Anies, Pak Anies, gimana nih Pak? Izin Bapak boleh duduk Pak? Oke, kita sudah bersama dengan Pak Anies, Pak gimana nih Pak? Tadi habis bertemu dengan Sultan di Yogyakarta, harus melanjutkan perjalanan ke Cilacap, Jawa Tengah Iya, betul, tadi saya sowan dengan Ngarso Dalem, Seri Sultan Amangku Bono ke-10 Semobrol, Manca Manjir Bar, dan saya sebagai Kabulo Yogyakarta Yang kebetulan rumah kami itu dekat sekali dengan kepatian tempat kantor Pak Sultan sekarang Jadi kembali ke kepatian itu seperti kembali ke tempat masa kecil dulu Nah terus ngobrol dengan Pak Sultan Bercerita tentang apa yang selama ini kami jalankan Lalu apa rencana ke depan Dan mohon dari beliau pandangan Kemudian juga masukan Saat ini kan bisa dibilang beliau ini diantara semua para gubernur adalah yang paling senior Paling panjang pengalamannya Yang kedua beliau ini sebagai pemangku sebuah kesultanan Yang memiliki sejarah gemilang di dalam menjaga, melindungi rakyat di Mataram Lalu juga Jogja itu instrumental dalam masa awal pendirian republik Bahkan tadi juga kita ngobrolin Kami itu kakek saya pindah ke Jogja Karena waktu itu bersama rombongan para pejuang di Jakarta Ibu kotanya pindah ke Jogja Makanya kemudian kakek itu pindah bersama keluarganya Dan tidak pernah meninggalkan Jogja sesudah itu Makanya kenapa saya jadi tumbuh besar di Jogja Ya karena dari mulai kakek itu dari Jogja Jadi tadi banyak ngobrol ada nostalgianya Ada Ya kebetulan Ya apa di masa-masa itu Bisa dibilang Masa perjuangan sehingga hubungan antar keluarga juga dekat Diteruskan sampai sekarang Jadi ngobrolnya tadi Kalau tidak dibatasi harus naik kereta Mungkin bisa terus tuh Saya kalau ngobrol dengan Pak Sultan Yang sebelumnya tuh sampai 4 jam malah gak salah Pas saya soan siang sebelumnya Jadi kita kalau udah ngobrol bisa panjang Tadi pamit karena terus harus Karena kalau kereta gak bisa digeser Jamnya harus ada acara lagi cilacap Jadi saya tadi pamit Pak Sultan saya pamit dulu Jadi tadi pamitnya Yang ketiga kali baru bisa pamit Karena akhirnya Apa Karena udah harus berangkat ya Terus langsung ke stasiun Tergantung kondisinya Kalau naik keretanya Begitu naik jam 11 malam Ya terus disidihahat Tapi kalau seperti sekarang nih siang Begitu naik ya saya baca Ini saya lagi baca Nah Ini saya lagi baca buku Bukunya itu adalah Kebetulan saya baca Saya refreshing Ini tulisan kakek saya tentang Sri Sultan Kok ya kebetulan judulnya liat Perubahan dan tegas dalam prinsip Perubahan ada perubahan Ini adalah buku Berjudul Tahta untuk rakyat Buku ini Buku ini Yang menjadi Apa ya Editor ini Raksasa semua nih Atma Kusumah Kemudian yang mengumpulkan Lah Muhammad Rum Mukhtar Lubis Kustiniyati Mukhtar Dan Esmaimun Ini adalah orang-orang besar Di zamannya Nah buku ini Menceritakan Tentang perjalanan Sri Sultan Hamanggubono ke-9 Jadi bagaimana Peran Beriau Yang ini kemudian Jadi ada Riwayat hidupnya Dan ada Kumpulan tulisan Sahabat-sahabat dekatnya Sahabat-sahabat dekatnya Itulah yang Jadi disini Kalau lihat Apa Daftar isinya Ini Sri Sultan Hamanggubono ke-9 Itu adalah orang yang fenomenal sekali Jadi Saya Salah satu Pelajaran Kepemimpinan Yang saya dapat Ini saya coba Buka isinya Nah ini adalah Cerita masa kecilnya Kemudian Sesudah itu Adalah kisah Dari orang-orang dekat Yang dekat dengan Sri Sultan Nah salah satunya Kakek saya Waktu itu Berarti seperti Ada belajar Untuk menjadi panduan Berarti Ya 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 Nah Begini Sri Sultan Hamanggubono itu Hamanggubono ke-9 Ini adalah Seorang yang Sangat matang Menjunjung tinggi etika Lalu Stabil Stabilitas itu Terlihat dalam Kesantunan Dan kesopanan Tapi bukan Sekedar pemimpin Yang santun Kalau Atau orang yang santun Gini Pramugari disini Itu santun Tapi dia Belum tentu Memiliki stabilitas jiwa Dia sebagai Orang yang Memberikan pelayanan Harus sopan Harus santun Tapi kalau Sri Sultan Nama Gubono ke-9 Dan pemimpin Yang stabil Stabilitasnya itu Ada pada jiwanya Pada mentalnya Tercermin Dalam sikap santun Itu yang Saya pelajari Itu yang Jadi inspirasi Dan Tidak Meledak-ledak Kondisi Apapun Tenang Terdesak Pun tenang Belanda Datang Ke Keraton Minta Supaya dibukakan Pintu Dia akan Dia akan memeriksa Keraton Karena Keraton Melindungi Para Gerilyawan Apa jawabnya Sultan Lewati Mayat saya dulu Baru anda boleh masuk Tidak ada Tidak ada bentakan Tidak ada bentakan Tidak ada bentak Belanda itu Tidak ada bentak Baik Silahkan lewati mayat saya dulu Baru anda bisa masuk Dan tenang Dan tenang Tegas Tenang Ini karakter kepemimpinan yang saya pelajari Sejak kecil Saya tumbuh pisar di Jogja Melihat dari dekat Bagaimana memimpin dalam ketenangan Dalam stabilitas Tidak ada teriakan Tidak ada umpatan Tidak ada itu semua Betul-betul orang-orang yang anda pasor Penuh dengan tata kerama Penuh dengan etika Tapi bukan lembek Kadang-kadang sekarang ini Untuk tampil tegas Beringas Untuk tampil tegas Kumpatan Tidak itu bukan tegas Itu gak stabil Saya mendapat inspirasi Soal kepemimpinan yang stabil Yang tenang Yang matang Itu ya salah satunya Dari Sri Sultan Amang Kebunogus 9 Yang Alhamdulillah itu diteruskan Oleh Sri Sultan Amang Kebunogus 10 Jadi Membaca buku ini Jadi gini Saya kalau di perjalanan Saya akan baca Yang refreshing Yang menyegarkan kembali memori saya Tentang dulu Atau Kalau misalnya saya mau pergi satu tempat Saya akan baca tentang tempat itu Nostalgia Atau Nostalgia Atau Baca sesuatu yang baru Itu yang saya Biasa kerjakan Nah Nah kali ini karena saya baru ketemu dengan Sri Sultan Berdiri Jogja Jadi saya Pengen refreshing nih Karena saya baca buku ini Pas waktu baru diterbitkan pertama Terbitkan pertama Pertama tuh tahunnya Lihat nih Pertama kali tahun 82 Saya SD kelas 6 Saya belum lahir pak Saya belum lahir Saya ini SD kelas 6 ketika ini diterbitkan pertama Dan Waktu itu saya baca Cukup Bukan cukup Sangat mengesankan Dan tahta untuk rakyat Dalam artian sesungguhnya Beliau itu Melindungi rakyat Di Jogja Kemudian ambil sikap Bermenjadi bagian dari Republik Indonesia Dan ketika Indonesia Dan ketika Indonesia dalam kondisi terancam Beliau mengatakan Jogja siap untuk melindungi Nah Jadi kalau Saya baca buku ini tuh Refreshing gitu Terus di kereta juga Biasanya Apa Ngobrol dengan Penumpang lain Terus saya juga suka ke restorasi Tadi ada yang minta foto Iya lah Nah masalah Minta foto gitu kan Apalagi Apalagi kampanye gitu kan Dikerubuni banyak orang gitu Ya apa ya Itu kan panggil-panggil Jopi Dicantar gitu Gimana Enggak Kadang-kadang ada yang gemes Gemes ya pak Karena Apapun sebabnya Tapi gemes Ya enggak apa-apa Itu bagian dari Ya Konsepensinya Tapi seru Dan Saya senang karena hampir semua Yang saya temui adalah Orang-orang yang Memang Datang penuh semangat gitu Kan lihat acara kemarin tuh Seantusias Di Desa Kanis juga antusias Malamnya Waktu Kita keluar Saya ketemu Dengan dua orang anak Dua anak muda Kira-kira mahasiswa gitu Yang pang minta foto Salam itu saya tanya Dari mana Dari Bandung Dia naik Dia khusus daftar Desa Kanis Dan berangkat dari Bandung Ke Jogja Untuk ikut Desa Kanis Dan dia akan pulang hari ini Hanya datang Untuk acara itu aja Saya bilang Ini lah Buat kita ini Merasa Yakin bahwa Banyak anak-anak kita Yang tetap peduli Untuk Melakukan perubahan Mereka bisa nonton Lewat Youtube Tapi tidak Rasanya beda Berada di tempat Dimana kita ketemu bersama Dan Ketemu dengan orang-orang Yang punya Harapan Dan berharap Bahwa Dengan adanya perubahan Harapan jadi kenyataan Wah Menyenangkan sekali Sama ada satu lagi Ini Karena kita Anggapnya tripot Ya Bisa Ini sana aja Di screen kita aja Kreatif sekali Bapak emang Ini Saya tadinya Mau live Oh mau live Aduh bangku nih saya Kayaknya pak Udah Tapi kita udah pasang ke situ Jadi gak pake Jadi gak pake tripot Aduh siapa Gak pake tripot kali Bisa digunjungin kali Kenapa Gak apa-apa kan Tujuannya tripot apa sih Tujuannya naruh Supaya Kameranya Stabil Bapak HPnya stabil Nah kalau ini Udah menggantikan fungsi tripot Kenapa harus pake tripot Dicepit aja Kan tujuannya sama Bisa jadi inspirasi Saya juga sih pak Ini pak kan Kalau tadi di Jogja Nanti kita kecil Laku Besok bapak Berbagai daerah ya pak Nah kita tuh Sebenarnya terlihat Bagaimana sih Cara bapak untuk menjaga Kesehatan Staminanya Bapak tuh terlihat Segar selalu gitu pak Mungkin ada tips Tipsnya apa ya Senangnya Nangi yang dijalani Nikmati yang dijalani Dan itu membuat kita Tidak merasakan lelah Mungkin secara fisik Hitungan waktu Jadwalnya ketat Nah Saya begini Kalau Saya merasa ngantuk Saya tidurkan Berarti badan Minta istirahat Otak kita kasih perintah Istirahat Kalau saya gak ngantuk Saya gak maksain tidur Ini sekarang gak ngantuk Yang gak tidur Gak bisa juga Gimana ya tidur Saya ini paling sulit Kalau pagi hari Saya gak bisa tidur Mau di Apa-apain juga Saya susah tidur Gak bisa tidur Jadi badan saya ini Apa Biological clocknya Itu kalau pagi Ya Ya melek Nah kalau siang Lelah Saya tidurnya gimana Saya kok tidur Duduk Justru saya Kalau siang gak bisa tiduran Dia duduk di kursi Di kantor pun duduk Tergantung kebutuhan Jadi begitu bangun Berarti udah cukup Dan kadang-kadang itu 10 menit Gak tentu Tapi saya duduk Tidur sambil duduk Begitu Selesai yaudah Selesai Terus kemudian cuci muka Siap terus Nah Kalau gak ngantuk Ya jalan terus Terus yang kedua Makan Yang cukup Dan kalau bisa Regularitas Jangan diganggu Terus Pastikan Makanan sehat Dan Jangan terlalu banyak Cukupnya aja Itu aja sih Selebihnya Pokoknya paling utama Senangi yang dijalani Senangi yang dijalani Kuncinya itu ya Makin asen Nih Kita gak apa-apa Saya kasih contoh nih Saya diajak ke toko buku Saya bisa berjam-jam Di toko buku itu Saya diajak ke toko elektronika Saya bisa berjam-jam Di toko elektronika Gak ada capeknya Toko buku Gak ada capeknya Karena suka Saya diajak ke toko baju Baru setengah Gak sampai setengah jam Sudah capek Bapak gak suka belanja apa Saya gak suka belanja baju Unik banget Unik banget Bapak gak suka Belanja baju Tapi sukanya Belanja buju Gitu ya Kalau saya ke toko buku Saya ke toko elektronik Seneng saya Atau ke toko alat sport Wah seneng tuh Bisa lama tuh Tapi kalau ke toko Departemen store Aduh Baru setengah Gak sampai setengah jam Udah Lihat jam lagi Masih lama gak ya Udah mulang Udah mulang Udah mulang Jadi dari situ Apa sih Ininya Apa Hikmahnya Kalau kita Menjalani yang kita sukai Gak capek Padahal sama-sama ada ACnya Sama-sama suasananya nyaman Tapi kalau kita Tidak suka Atas apa yang kita jalani Langsung capek Jadi Saya Menyukai Yang saya jalani Alhamdulillah Jadi Diberikan Ya rasa nyaman Tadi malam Malam itu sampai jam berapa coba Jam Sengah satu mungkin Lalu Pagi Ya habis subuh Udah langsung Mulai ada acara Terus sampai jalan Sampai sekarang Dan Bapak masih terhat Segar Gak tau Kelihatan ini gimana nih Gak tau Kelihatan segar gak Pokoknya Saya menikmati Nah terus Abis itu udah Jalan ini nih Baca Menikmati Ini Nah bacanya juga untung Sekarangnya udah banyak Buku bentuknya Iya bentuknya digital Jadi Dengan buku digital ini Lebih enak nih Apa Mau bacanya nih Saya makanya Saya bilang sama Sama Teman-teman Kalau kita Sekarang itu Apa Ada waktu Waktu untuk baca Dan Ini Bacaan-bacaan begini Itu ringan gitu Karena bisa Bisa potongan-potongan Ntar saya lagi Cari Sebuah artikel Mana tadi Cuman halamannya beda Sekarangnya Oh ini dia Gak ada kata lagi Buat Tadi Gak harus Ih loh Kok kita sekarang Di hp udah ada Di Stabrik juga udah ada Gitu ya Pak ya Iya Saya makanya Lebih enak pake ini Sebenernya bisa juga Pake hp Tapi kan kecil ya Kalau ini Anak gede Jadi Itulah Kalau Naik kereta Dan Kereta ini punya Punya Apa ya Memori tersendiri Saya Iya ya Saya kemana-mana Pake kereta dulu Kalau ke Bandung Ke Jakarta Ke Surabaya Waktu itu Saya aktif Di pergerakan mahasiswa Jadi berangkat Rame-rame Sama teman-teman Mahasiswa Ya Pake kereta Dan Makanya Kalau naik kereta itu Saya merasakan Kenyamanan Dan sekarang Senang sekali Karena kereta itu Cepat Predictable Aman Dan di jalan Kita bisa lebih produktif Daripada di mobil Bahkan kalau Kita merasa Seperti letih Bisa jalan-jalan Di mobil Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Jadi kita juga bisa Lihat kemandangan Iya kan Misalnya di mobil Juga bilang bisa Lihat kemandangan Tapi di sini mau stretching Kalau di mobil Nggak bisa Di sini bisa jalan Bisa ngobrol Bisa jauh lebih Nyaman Bisa interaksi Dengan penumpang Apa aja Apa gimana Sesempatnya Seempatnya Dan Keliatannya ini Nggak jadi live Tiktok Ganteng Nggak jadi Kenapa Nggak jadi Karena Waktu itu Mempet Alamnya akan Sampai Nggak Dan Tidak ada Pressure Nggak ada Kan namanya juga Nyapa Ngobrol Saya semula Mau cerita Tentang apa yang Saya jalanin di Jogja Pertemuan Tapi udah ceritain sekarang Nanti Lihatnya Kompasif Dan nanti kan Pak Ide Ide Selanjutnya Kita bakal ada Desa Masyarakat lagi Mungkin ada Agenda kampanye Yang lebih Bapak suka Yang mana Lebih apa Yang lebih Bapak sukai Pertemuan Masyarakat Atau Desak anis Atau yang mana Ketemu Masyarakat Mendengar Itu yang Paling Apa Paling Saya sukai Saya berbicara Tentu saya Senang Karena bisa Menceritakan Apa Rencana Tapi ketika Kita mendengar Itu Kita Merasakan Ada Kepercayaan Dia Mempercayakan Kencennya Kepada Saya Untuk Dijalankan Ketika Memiliki Kewenangan Saya Memahaminya Itu sebagai Kepercayaan Jadi ketika Ada Tempat-tempat Dimana Rakyat Datang Dari Kelosok 10 jam 10 jam 13 jam Sampai Ke lokasi Saya itu Selalu Merasa Terharu Merasa Hormat Dan ingin serius Memikirkan Jadi Kami itu Ada Sendiri Yang Bagian Mendokumentasikan Permintaan Permintaan Usulan Usulan Supaya Tidak Tercecer Coba Bayangin Kami Di Desak Anies Kemarin Tau Tau Ada Ibu Ibu Dengan Emosional Sekali Pak Anies Saya Dari Kebumen Dari Kesini Saya Dari Pagi Nungguin Pak Anies Ibu Ibu Apa Ibu Pengennya Apa Apa Dia Ceritakan Apa Yang Menjadi Keinginannya Dan Hampir Semua Hampir Semua Bicaranya Kepentingan Bersama Saya Bedakan Datang Untuk Kepentingan Dirinya Dan Datang Untuk Kepentingan Bersama Datang Kepentingan Dirinya Itu Gini Pak Anies Saya Lagi Bangun Rumah Kekurangan Uang Nah Itu Kepentingan Dirinya Pak Anies Saya Lagi Butuh Ini Itu Hampir Gak Ada Yang Datang Itu Pak Kami Ini Bukan Gak Mau Kerja Pak Pupuknya Gak Ada Pak Ini Sekarang Kami Tidak Bisa Panen Seperti Yang Diharap Ken Gak Ada Ini Jadi Beda Tuh Rasanya Eh Mas Boleh Saya Pesan Boleh Kan Enggak Gak 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 Ada Kopi 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 Bila 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 Coklat Ada Wedang 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 Selai Bapak Oh Yaudah Kopi Kopi Aja Kopinya Dua Ya Terus Bapak Suka Kopi Nih Pak Lagi Kepengen Lagi Kepengen Saya Kalau Kopi Pagi Atau Siang Malam Gak Pernah Iya Jadi Saya Kalau Di rumah Jenis Kopinya Itu Lebih Lebih Lemah Gak Strong Nah Tapi Kalau Di luar Saya Gak Tau Jenis Kopinya Apa Gak 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 Makasih Mbak Cuman ketika kami Minum Terus Gak Bisa tidur Repot Karena itu Saya lebih aman aja Siang Lalu pagi Siap Biar 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 Berarti Banyak banget sih Tips yang kita dapatkan Dengan Pak Anies Dan sekarang Bapak mau Lanjutkan kampanye Ke Jawa Tengah Kita tadi dapat Bapak suka Baca buku Di kereta Dan juga Bapak lebih Suka Untuk Menggunakan kereta Untuk jalur Darat Seperti itu Dan Kita nantikan Bagaimana Kampanye Bapak Selanjutnya Di Celacat Jawa Tengah Mas Nira Mawati Junaidi Saputra Celacat Jawa Tengah Kompas TV Saya mau lanjut Nopi dulu Bareng Bapak ya Saya Siliria Bella Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya